Terima kasih telah menonton! 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 Saya lihat biasa yang kuning ini kan langsung keambil! Kalo di sini cuma direkomendasiin doang! Jadi tidak langsung diambil atau auto-load ya! Yang paling serem itu sebenarnya di minimap kalau di minimap kan biasanya kita bisa dilihat gerak-gerik musuh itu ada stepnya ya ada step merah dan juga kalau misalkan musuh sedang fire kita bisa cek langsung dari minimap kalau dari sini, ini bener-bener gak ada dan temen-temen bisa lihat sendiri ya, ini gue telur di pochin key jadi sepi banget disini sedangkan oke, satu lagi tidak, oke mati eh, oh yeah asli, ini bener-bener sesennya kayak PUBG Steam jadi kalau misalkan perlu kita habis ya, gak di reload itu gak bakalan reload otomatis gak kayak di PUBG mobile kayak biasanya, mode biasanya cuman temen-temen, setau gue sih ini modenya di arcade ya jadi ini gak akan mempengaruhi di rank kita ya ya mudah-mudahan ke depan kita bakal dapetin juga di rank cuman ini kenapa, ini ya, playernya itu malah yang gue rasanya itu malah mereka tuh tidak baru oh ya bentar temen-temen bisa lihat ya, dia bingung tuh karena emang gak bisa ngelihat step dari minimap oke, dapet jadi gitu temen-temen, misalkan ada fire harusnya ya temen-temen kalau perhatikan tadi waktu ada musuh depan gue itu harusnya di minimap kan ada stepnya dari gue ini cuman kedenger stepnya doang ya kagak terlihat di minimap jadi kalau misalkan menegangkan ini jauh lebih menegangkan cuman minus yang gue rasa sih itu ya tempat bar-bar kayak Pochinki jadi pada gak kecam ya karena mereka ini gak bisa denger step ya jadi pada gak kecam semua gak seru sih oke, kita move aja deh ya kayaknya udah sepi nih di Pochinki nih gak sekop apaan Rizal oke, asli ini bener-bener gak ada step doh, temen-temen bisa denger ya barusan ada fire yang open fire cuman di minimap kagak ada ya padahal jarangnya deket banget harusnya coba di atas deh wah asli ini tegang banget sih kalau gini jadi kalau kalian mau main di mode kompetitif satu-satunya yang harus kalian andalkan adalah suara dari ini ya suara step yang dari headphone jadi ya kayak yang biasa gue bilang sih ya kalau misalkan kita main PUBG Mobile kagak pake headset ataupun headphone itu udah level dewa banget ini gue denger step jahat oh iya depan-depan-depan kita tunggu aja di belakang jadi baru masuk kita masuk saja ya kan kaleng-kaleng kita ini ya kita bawa kos aja dari bawah maju-maju-maju bentar gue dengerin dulu step jahatnya di atas ya atasnya oh lagi healing lagi healing lagi healing lagi healing di mana di atas kagak adek wah asli seru banget ini harusnya di minimap biasanya kelihatan kan merah-merah ini gak kelihatan sama sekali bentar loh di lantai atas gak ada di luar oh denger lagi gue tuh kan bisa denger ya ada fire oh ini amam ya selamat datang di lobby ya wah gila asli tegang banget asli jadi bener-bener ada suara step jahat kagak ada gambarnya di minimap ya nih barusan gue denger lagi step jahat eh bukan step jahat apa namanya open fire dari musuh oke kayaknya kita butuh boosting dulu deh boosting itu apa bang? boosting itu minum ya minum obat atau pengen killer pokoknya kita move dulu ke circle asli ini ya ini kalau di mode biasa 32 orang bentar dulu 32 orang itu harusnya udah bare-bare banget ya ini sepi banget ya karena mereka pada ini semua pada ngendok gaming semua ya jadi banyakan yang ngecamper yang gue rasain sih itu sih teman-teman perbedaannya kalau misalkan lebih menegangkan memang lebih menegangkan sih tapi kebanyakan flyernya itu jadi banyak ke campnya mereka oke deh kayaknya disini dulu deh kayaknya misalkan ini circle-nya belum bergerak kayaknya kita bakalan di gunung gear gopol deh eh gunung gear gopol bukan ya ya itulah ya teman-teman ah nih ini gue denger fire nih ini gue denger fire nih cuma gak liat oh ini nih nih oke kita bawa pong terbaik spray tidak ada yang masuk oke lah kita majuin aja oke maka 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 oke welcome back to lobby oh iya teman-teman yang harus diinget di mode hardcore ini kita bener-bener gak dapet yang namanya bot ya jadi semuanya itu 100 orang yang masuk itu bener-bener real human ya bener-bener orang gak ada botnya sama sekali cuman ya gitu sih teman-teman ya harusnya kita di mode ini mode kompetitif dimana semuanya bener-bener manual mulai dari looting reload dan juga musuhnya pun gak ada bot eh ada pergerakan ada pergerakan ada pergerakan mau kabur kemana bapak aduh hit parah itu hit parah gak bisa lagi kita habis circle itu tadi ya teman-teman ya memang semuanya itu bener-bener manual terus musuhnya juga gak ada botnya cuman yang gue rasain ini kenapa playernya jadi pada ngecam oke wah circle nya mah aman sih ya ini stop first hit saya masih ada 6 ya tolong oke gitu masuk dulu deh ini circle udah kecil tinggal 15 orang yang survive tapi bener-bener ngecam semua mereka asli susah banget carinya oke kita first hitan dulu dah oke udah fix teman-teman ya jadi nanti di mode arcade itu kita bakal ketambahan satu mode baru ya hardcore mode oh erangel hardcore kalau gak salah namanya itu ini mode yang sedang kita mainkan sekarang teman-teman jadi modenya sih menurut gue sih review gue sih cukup menarik ya cuman yang jelas lebih menarik dan lebih menantang kepala satu tidak masuk lagi miss wah gak bisa dari sini kejauhan sih maju dulu deh oke circle sudah mulai bergerak berarti kita ambil bukit wah gila udah kayak pocong asli loncat loncat gitu teman-teman yang jelas review gue ya kalau misalkan kalian demen sesuatu yang menantang adrenalin ya memacu adrenalin ini ya mode satu ini menantang banget bener-bener memacu adrenalin cuman banyak makin banyak populasi kadal ya karena mereka ngecam semua itu orang bukan deh oh bukan bagi itu yang bawah tadi sih belum selesai sih tadi masuk circle dulu kali ya oh iya i see eh oke fix ini ini lagi rendering teman-teman jadi dia mungkin dibalik batu cuman dari sini rendering salah satu-satunya cara itu kita harus deketin ya buat bisa fire ada pergerakan mobil ke depan oke sih kayaknya ambil bukit depan udah yang paling pas nih ini lo drop ke gak ada berani yang ngambil eh ada bang eh depan gue ada anjir wah gila wah gila bener-bener gak ada step di minimap tuh berat banget asli itu barusan wah keinjek jempol kaki mati gue oke kita ke atas deh ini kedenger step-step jahat dan juga kedenger on fire dari musuh cuman gak bisa ngeliat ya postnya dimanenya wah asli kayaknya mulai sekarang harus belajar lebih peka aduh 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 wah gak bisa gak bisa kayaknya sekarang harus lebih belajar lebih peka sama step deh biasanya kita mengandalkan minimap ya kalo misalkan panik kena hit ini barusan yang nembak aja gak keliatan asli kayaknya kadal di gunung tadi deh gue penasaran sih depan ini ada mobil cuman gak mungkin kalo gak gadal sopirnya ya yaudahlah ya sekarang kita berkamprasa juga menjadi kadal ini sirkel udah kecil banget oke denger fire barusan denger fire barusan fix eee si jamal bersembunyi di depan balik ke aduh aduh tidak semudah itu verguso temen-temen bisa liat ya banyak banget jadi jadi spesies kadal kebon makin bertambah kalo misalkan ada mode kayak gini bentar dimana ya asli bener-bener gak keliatan oh iya di bawah cari posisi dulu spray nice tersisa dua orang wah udah battle battle kadal battle kadal battle kadal udah ah gak bisa gak bisa kita harus bar lebar nih dibawah 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 gue pancing aja deh fix ini kadal gak akan keluar keluar kalo gak dipancing oke masih tidak keluar terbaik emang kadal terbaik gue lebar lagi deh udah kanan kiri seharusnya kepancing udah oh gue denger step jahat gue denger step jahat dibawah dibawah oh ini 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 wah gila gila wah fix 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 teman-teman fix gila 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 ini bener-bener RNG hardcore ini tepat banget buat kalian yang pengen ngerasain situasi main PUBG Steam ya tapi di PUBG Mobile karena emang rasanya bener-bener sama teman-teman kalo kalian main di PUBG Steam bener-bener semuanya manual ya mulai dari looting kita dapet peluru abis looting kalo gak di reload itu bener-bener pelurunya gak keisi ya nah di mode competitive ataupun mode apa tadi namanya nih RNG hardcore ini juga sama teman-teman disini bener-bener semuanya manual mungkin ya teman-teman kalo misalkan looting dan juga reload sih itu bukan bukan masalah banget ya karena kita biasanya juga di mode auto juga masih sering reload secara manual tapi yang jadi masalah banget adalah di minimap kita gak bakal lagi namanya ngeliat step atau tanda merah ya misalnya kalo ada yang fire ataupun ada step di sekeliling kita di area-area dekat tertentu pastikan ada tanda step di minimap ya biasanya itu akan memudahkan banget untuk kita bisa mengetahui ke posisi musuh tapi dengan adanya yang sekarang ini bener-bener kagak keliatan ya jadi kita harus bener-bener mengandalkan yang namanya headphone jadi penting banget buat teman-teman ketika main pake headphone by the way teman-teman ya buat kalian yang mau nyobain mode baru ya air agile hardcore ini gue udah taruh linknya di deskripsi di bawah kalo di versi cina di pubg mobile versi cina versi 11 yang keban gue bahas soal snow area dan juga senjata yang baru ini bener-bener sudah ada modenya tapi kalo misalkan di pubg yang global hari ini baru saja dirilis versi beta cuman gue gak merekomendasin kalian untuk download versi beta ya karena emang versi beta ukurannya itu sama dengan yang biasa yaitu 1.5 giga kalo gak salah liatan dan belum tentu kalian bisa dapet aksesnya tapi kalo di versi cina ini udah bener-bener bisa kalian rasain sendiri sensasinya ya bener-bener tegang banget jadi menurut gue sih overall jadi memang menegangkan ya tapi emang waktu 1 matchnya itu jadi lebih lama banget ya ini barusan kalo misalkan tanpa cut ya ini bener-bener 30 menit baru selesai match kalo biasanya kan gak sampe segitu 25 menit sih rata-rata udah yang paling lama ya bes segitu aja temen-temen ya untuk reviewnya kita ketemu lagi di video dan juga live stream selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.